Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Teguh di channel GuhaVisial Di video kali ini saya akan berbagi tips dan info serta men-share Apa sih guna dan manfaat dan fungsi dari sebuah lens hood untuk lensa Video ini saya share hanya untuk khususnya untuk para teman-teman pemula Yang baru mempelajari dan menggunakan baik kamera DSLR ataupun mirrorless Oke sebelum masuk apa itu fungsinya, saya akan menunjukkan bentuk-bentuk dari bentuk atau model dari lens hood Di sini saya ada dua buah, sebenarnya banyak Nanti di video selanjutnya saya akan memberikan info kepada teman-teman Model dari lens hood Di sini saya hanya membawa dua Di sini ada yang modelnya seperti ini ya, model bunga Yang satu lagi modelnya yang bulat Seperti ini, kayak corong ini Biasanya kalau yang bunga ini diperuntukkan Biasanya orang banyak digunakan untuk lensa-lensa standar ya Lensa lensa bawaan kamera waktu membeli Yang sakit Kalau ini untuk lensa-lensa yang berdiameter besar Khususnya yang seperti lensa-lensa tele dan wide Benar masih banyak ya model-modelnya, ada model bulat Model bunga, model yang berlubang-lubang Oke lah nantilah itu di video selanjutnya teman-teman Oke, saya akan memberi info Apa sih manfaat lens hood ini Untuk lensa Sepengetahuan saya Selama ini Jujur saya juga menggunakan lens hood Untuk semua lensa saya Jadi bagi teman-teman yang pemula Jangan ragu lah untuk membeli lens hood Lensa ini sangat bermanfaat Gunanya untuk Mengurangi flare-flare Flare ya Maksudnya sinar langsung ke Optik lensa bagian depan Yang akan mempengaruhi hasil dari sebuah foto Itu salah satunya ya Yang kedua guna lens hood ini sangat bermanfaat sekali Apabila kita tledor Terkadang lensa itu terbentur bagian depannya Jadi kalau kita menggunakan lens hood Yang terbentur duluan itu lens hoodnya Jadi kemungkinan yang lecet itu bagian depan lens hood dan lensa kita aman Satu lagi Yang ketiga Ini pengalaman Lensa saya ketika mau mengganti lensa Ternyata lensa saya jatuh Untungnya Saya menggunakan lens hood ya Jadi lens hoodnya yang Patah bagian depan Nah Alhamdulillah Kaca depan bagian lensa saya Kaca depan lensa saya aman Dan tidak ada rusak sama sekali Nah mungkin hanya Mungkin banyak sekali Fungsi dan manfaatnya Saya akan mencerahkan hanya tiga saja Itu sepengetahuan saya Dan pengalaman saya Jadi untuk teman-teman yang Dikhususkan untuk pemula ya Kalau yang sudah pro Tidak usah Ditanya lagi Jangan ragu untuk menggunakan lens hood Dan yang mungkin saya tambahnya ya Yang keempat Tampilan dari lensa kita akan lebih keren Tidak seperti lensa Walaupun lensa kita lensa standar Seperti 18-55 Kalau sudah menggunakan ini Jadi kelihatan lebih keren lah Bagus Tampilannya lebih oke Oke teman-teman Ini hanya Men share pengalaman Ilmu dan pengetahuan yang saya tahu Cukup sampai disini dulu videonya Semoga bermanfaat Jangan lupa klik like Comment Share And subscribe Dan bagi teman-teman yang Ingin dibuatkan video Apalagi berikutnya Tulis saja di kolom komentar Oh iya Jangan lupa Follow instagram saya Tegumotret Dan Instagram khusus ini Guhofficial ya Oke teman-teman Terima kasih Salam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax